yo guys selamat datang lagi di kipal 0218 hari ini kita akan melanjutkan lagi gameplay dari Ark Superfall Evolve guys sebelumnya kita sudah berhasil teming-teming si ekus ya si kuda purba oke dan dia itu sangat berguna sekali untuk membawa barang-barang ya karena dia dapat mengangkat barang-barang yang memiliki beban yang berat ya jadi kita bisa mencari iron mencari metal ya bukan iron-iron itu olahannya ya stone dan lain-lain jika kita kepenuhan tasnya kita bisa menggunakan si ekus itu ya hari ini kita akan coba teming-teming dino baru lagi oke tapi kita akan coba menggunakan teknik baru ini rumah baru saya guys tapi belum selesai ya yaitu kita akan menggunakan ini dia eh mana salah 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 ruangan salah ruangan ini dia kibol ini saya sudah buatnya ini dari telur jilo ya ini telur jilo masih ada jadi saya akan mencoba saya akan mencoba teming menggunakan kibol sambil menjelaskan aja kalian kepada kalian cara membuat kibol ini ya karena tidak sembarangan oke ada cara resepnya guys sebentar kita tunggu dulu pertama kita untuk kibol ini kita itu membutuhkan yaitu midjerky ya midjerky tapi belum setek kita itu bisa membuat midjerky itu menggunakan alat yaitu preserving bin ini ya ya lalu yang kita harus siapkan yaitu spark powder spark powder ini berguna untuk mendinginkan ya lalu oil oil ini kita bisa dapatkan di dalam air ataupun di daratan juga ada biasanya ada di ini guys di depan sangat bersalju Oke mungkin kalian bisa lihat di map ya yang berwarna putih itu agak keputihan ya di mapnya itu salju ya bisa jatuh lagi-lagi ah parah lalu kita membunuh membunuh lagi membutuhkan daging-daging yang sudah kita pasak ya yaitu kuket kuket mid bisa gue juga menggunakan ini dia ini dia guys kuket prime mid ya ini bis ya untuk kuket prime mid ini kita bisa dapatkan dari dino-dino yang berukuran besar ya guys Oke kita tunggu dulu si jerky midnya midjerky ya selesai Oke untuk melihat resepnya kalian bisa download download aplikasinya di playstore ya yaitu dododex ya di sana nanti ada resep-resepnya mungkin saya akan tunjukkan ya sebentar guys saya ambil-ambil dulu sekarang Oke kita cek dulu ya dododex nya ya sekitar ya gini aja Oke guys kita sudah di aplikasi dododex nya ya kita kalian bisa downloadnya di playstore Oke kita lihat menu lalu kita klik resep ya ini ada recipes ya resep Oke klik resep lalu kita pilih kibah mobile ya jangan sampai salah yang ini itu kibah untuk PC kayaknya ya saya sudah mencobanya ya tapi tidak bisa ya saya belum belum terlalu itu juga sih mencoba-coba lagi tapi nanti saya akan tes lagi kita klik aja kibah mobile ya sekarang saya akan coba timing di no idea apa di odesurus kalau tidak ankylosaurus ya ingat guys untuk aplikasi ini kalian harus melihat eh melihat itunya ya nama-namanya ya ada combi kibah diloposaurus kibah nama yang besarnya itu diloposaurus seperti ini ya diloposaurus ini itu maksudnya adalah kibah yang bisa dibuat dari olahan diloposaurus ya bukan berarti kibah ini berguna untuk dilop ya di untuk dinodino yang bisa kita kita gunakan dengan kibah ini kita bisa membaca melihatnya yang dibawahnya ya dibawah dilopnya itu itu preferred by ankylosaurus ya saya klik aja ini dia resepnya guys ada dilo egg citronal kukat made jerky untuk kiket kukat made jerky itu sedang saya olah Oke lalu mejo beri fiber tiga dan water skin ya kita bisa membuatnya di cooking pot ya Nah ini dia dino-dino yang bisa kita gunakan eh kita bisa timing menggunakan kibah ini ya ada ankylosaurus diodesurus dan paci ya guys Oke tuh ada banyak banget Oke ya ampun ya ampun apa ini Oke ada banyak ya guys mungkin saya akan mencontohkannya ini dia ke antara dua itu dulu ya tapi jalan saja tegas Oke mana dilop 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 ini dia Ace salahnya ini untuk alasaur seguridad dirodLLOP dis faultku salah ini dia mungkin saya akan mencoba timing di antara tiga dino ini ya Ankylosaurus diod oke untuk memberi contoh cara menggunakan kibol ini ya guys Oke kita kembali ke gamenya ya Oke kita sudah di gamenya lagi kita lihat lagi Apakah kukut midjerki nya sudah selesai atau belum kalian itu bisa juga mendapatkan oil ini dari kedalaman laut ya nanti itu saya akan contohkan sebentar guys Oke guys kita sudah di dalam air sebentar nafas dulu saya akan mencontohkan atau memperlihatkan batu mana sih yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan oil ya ini dia guys jadi untuk oil ini kita bisa dapatkan dari batu-batu nya ada ini kayak aura-aura gini ya kita coba turun dulu langsung pakai ini ya pickaxe ya ini namanya oily rock Oke kita pukul aja langsung dapat oil ya dan juga ada 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 adu-adu kabur-kabur guys ada Megalodon Oke nanti kita akan coba tapping tapi nanti aja ya untuk Megalodon itu karena kita belum terlalu butuh ya Dino dalam air karena saya belum upgrade oksigen saya guys jadi percuma saja ya saya tidak bisa belum bisa ya menjelajahi lautan tadinya mau coba menjelajahi lautan tapi nanti saja oke kita cek lagi uh teranggulan saya naik apa lagi kita naikin health aja oke biar saya gampang mati oke kita lihat lagi sudah berapa menit ini sip kita cek dulu masih lama ya 7 menit mungkin kita akan ambil aja kibal ini lalu bentar kita buk batu yang roll shoot Oke mungkin cukup kibalnya simpan bahwa aja ya langsung aja coba timing oke Oh iya kita oilnya kita simpan dulu oke di sini ya untuk membuat cook to get major key lagi Oke kita buat yang banyak untuk cadangan ya kita ambil kibalnya lalu kita ambil buah-buahan dulu ya karena kibalnya saya itu bawahnya sedek cuma satu ya takutnya tidak cukup Oke saya akan mencontohkan cara timing ya mungkin saat pulangnya nanti kita akan eh kita lagi saya akan mencontohkan cara membuat kibalnya ya kibal mungkin untuk contohnya untuk kibal itu aja dulu ya untuk ankylosaurus diodesaurus dan paci ya paci ya tapi karena paci itu sudah sudah banyak di dekat rumah saya jadi kita akan cari dino yang cukup jauh dulu ya guys kita cek dulu disini apakah ada ankylosaurus atau diloposaurus diloposaurus diodesaurus ya oke guys hmm auto set aja oke mungkin saya skip aja sampai saya menemukan dino ketiga itu ya eh kedua itu ya bentar guys oke guys saya sudah sudah menemukan si deodesaurus ya kita simpan dulu si teranodonya disini kita suruh dia pasif dulu lalu dia stop disini oke sip Oke ini dia deodesaurus ya deodesaurus ini dino yang cukup berguna untuk mengumpulkan setelah stone ya bentar ya bentar kita turun dulu buku jatuh saya Oke untuk timing si deodesaurus ini cukup ribet juga guys bentar Oke kita incer dulu dari sini aja kena oke kena lagi terus menjauh guys jangan dekat dekat kita menjauh ya kita menjauh dulu saya itu tidak takut dengan serangannya ya tapi dia itu sering ngumpet guys jadi di kalau misalnya dia bersembunyi dari sama tempurungnya itu dia itu tidak bisa diserang guys oke udah-udah-udah oke dia sudah pingsan ya guys langsung kita kasih aja makanannya ya kita langsung kasih kibau aja oke ini guys kibau itu cara ngasihnya itu seperti makanan biasa ya makannya sip jadi sih kibau itu bisa mempercepat kita mempercepat proses timing ya guys Oke kita tunggu dulu sayangnya saya baru selesai membuat satu ya karena terlalu lama ya guys mungkin saya akan menunjukkan lagi cara kita membuat kibau nya nanti ya oke kita tunggu aja proses timingnya tuh ada sarko disana guys ternyata desu dari surus yang saya timing tadi dia menghilang guys saya gatau dia mati atau tidak ya pokoknya dia menghilang guys kita akan coba timing lagi oke dari surusnya sambil kita akan coba membuat lagi kibau ya kibau ya kibau ya kibau nya karena yang tadi sudah habis ya karena sudah menghilang jendangnya ya dulu surusnya oke pertama kita ambil dulu kuket meat jerky oke sip ambil dulu kita simpan di cooking pot kibau ya ya udah ada kayu Oh ada kayu rupanya sip waduh ini kita harus mengisi air dulu ya kita juga haus rupanya sip pas banget ya jadi sambil tutorial membuat kibau nya guys caranya ya cara-caranya kalian kalian pasti masih ingatkan resepnya itu seperti apa untuk dia ada sirus ini kita membutuhkan telur dari diloyah lalu kita citronelnya butuh satu 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 aja ya sambil lalu kita butuh ini diloposaurus ya ambil aja tulur diloyahnya masukin ke sini semua yes yes sip ini satu air juga jadi water skin water skin ini tidak ditumpahkan seperti itu ya jadi langsung gini aja langsung like the pair oke eh sebentar-bentar-bentar perasaan ada yang kurang ya sebentar Oh ya ya udah oke langsung ini ya langsung ada tulisan cooking yaitu proses memasak ya guys kita tunggu aja sampai selesai sambil nunggu kita buat dulu ini guys eh bau lagi ya crossbow lagi ya karena crossbow saya ternyata udah mau hancur guys soal aja sip ya kita buat dulu wuuh lamanya rupanya lumayan lama guys tadi saya lupa banget guys armor saya itu sudah menipis ya karena sudah berburu dilo-dilo besar saat offline Oke selesai ambil sip kita simpen disini ganti yang ini ya udah hancur kita kasih throwing a row oke sip kita juga ambil beberapa narkotik mudah-mudahan ada ya oke ada 37 ambil aja semua sip Oke kita ambil kibalnya ya jadi cara memasak kibalnya seperti itu guys ya Allah surga kayaknya agak patah-patah ya karena baterai saya low setiap low itu seperti ini guys agak patah-patah ya dan udah selesai ya kita matikan aja apinya saya ambil kibalnya ya kibal ini berguna untuk ankylosaurus deodesaurus dan setelah kita lupa pokoknya tiga ekor ya dan paci ya paci-paci-paci oke kita akan cari lagi akan cari lagi di lopok ideode suruh lagi oke kita balik lagi ke polau yang sebelumnya eh sebentar guys saya lupa gak bawa mejo beri ya untuk cadangan ya kayaknya gak bakal langsung selesai ya kalau mau menggunakan satu itu aja tiba aja sip disini ada banyak banget guys ambil aja semua sip Oke kita meluncur ke lokasi ya berat lagi sebentar-bentar kita simpan dulu eh simpan lagi buang aja pelot Argentavis kita buang eh terhati kita buang Oke mungkin cukup ya Oke cukup Oke mungkin saya skip aja sampai saya ke TKP ya sebentar guys Oke pulaunya sudah di depan mata guys kita turun disini aja kita langsung cari si Oduh ada ruang lagi kita cari video disuruh sih ya bentar mana saya nggak tahu ya sebelumnya itu meninggal atau kabur ya Aduh auto-shippingnya bikin ganggu aja Oh ini dia guys dia sudah bersembunyi guys bentar kita cari lagi ya kalau bersembunyi seperti itu sulit ya diserangnya dia seperti punya defense ya guys ampun patah-patahnya patah-patahnya Oke kita cari lagi dia disuruhnya mudah mudah-mudahan ada ya guys Oke guys sudah pagi ya kita akan cari lagi sih jodoh surutnya malah beran sama teror-teror board ya dan mana lagi jodoh surutnya Oke agak nanjak dulu ya ampun banyak lebah banyak lebah-lebah mengganggu banget lebahnya guys mati-mati semua sip sip of ada semut ada semut ada semut ada semut oke oke mati semua oke kita akan cari video disuruh ini dia disuruh ada di depan mata rupanya guys Oke kita harus nembakinya agak jauh ya ya ampun patah saya low guys ya ampun ada lagi ada lagi teror-teror board lagi rebun aja dulu nih kau kita bunuh dulu ya teror-berd oke mana ya ampun Oh ini dia mati satu terbunuh dulu semua Oke oke mati semua sip langsung kita timing Oke jadi teror-berd hunter ya saya ya ingat untuk timing si ekus ini kita harus jaraknya agak jauh ya ya eh kursus lagi jadi surut ya karena dia itu kalau misalnya dari dekat bisa bersembunyi guys usahakan naik ranger ronnya jangan ke tempurungnya Oke lebih jauh karena kalau misalnya dari dekat dia bakal ngumpet guys ke tempurungnya ya mungkin bukan tempurung ya kalau tempurung itu kura-kura ya Oke dia mulai lari kayaknya oke berhasil guys jadi ngasih maka eh ngasih kibblenya kibble lagi nah harus seping ya kibble ya bener rupanya begini aja sip oke lihat langsung 44 persen guys banyak 5 kecil biarin aja lihat-lihat cepat banget guys auto penuh terus ya mantap Oh saya diserah guys bingung di bawah pengen gimana ya guys cepet banget uh efek dari kibble ya uh dan 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 selesai oke kita berhasil teming si deodysurus ya deodysurus ya deodysurus Oke ambil-ambil dulu dagingnya itu buat si teran-an dan ya kasian ya uh apa itu uh ya tiga ada ya tiga uh kira-kira bisa diteming nggak lihat itu ya uh ada ya tiga is Oke mungkin kita suruh aja sih deodysurusnya menggunakan saya request aja ya untuk pulangnya karena jaraknya cukup jauh takutnya nanti meninggal seperti belje buko ya kasihan guys Oke saya skip aja sampai saya sampai rumah Oke sebentar guys Oke sudah sampai dan ada jurut juga guys cara kita memanggil dino kalau dinonya jauh ya seperti ini kita buka tas dulu ini lalu ke ini ke equipment ini langsung klik time sini ada times ya klik time kita cari dari suruh sini sip langsung request ya guys accept Oke kita request dulu dia akan otomatis teleport kesini ya tapi resikonya barang-barang yang ada di dia itu bakal hilang guys tapi tidak apa-apa ya kalian lihat kan eh perbedaan menggunakan kibble dan tidak ya menggunakan kibble itu ya apa ini menggunakan kibble itu cukup efektif ya efektif banget mungkin untuk eh apa untuk yang levelnya agak tinggi kibble nya tidak cukup satu ya untuk persiapan saja sih mungkin nanti kita akan coba kibble untuk dino yang lain Oke tapi nanti saja ya sebentar kita tunggu dulu dulu apakah dia akan teleport atau tidak Oke sebentar lagi Oke sip ada nggak ini dia guys ada dia yang ngapain coba yang ngapain guys kok nyerang-nyerang sendiri tapi statusnya sudah jadi peliharaan ya Oke ini apa lagi Oke ya udah diem ya dasar-dasar Oke guys bentar bentar kita assist dulu aja takutnya sih di lo eh si terandu ini nyerang ini ya Oh jangan-jangan-jangan nanti malah ikut terbang ya uh diserang Oh tidak tidak rupanya Oke pasipin aja sip ini guys akhirnya kita selesai setelah saya timing sih ini ya dia disurus ya menggunakan kibble ya jadi untuk kibble itu oh mati dia untuk kibble itu guys cara membuatnya seperti tadi ya kita buk lihat dulu resepnya di dododex Oke dododex itu video ada di Google Play atau Playstore dan dengan gratis ya download aja nanti akan terlihat resepnya tapi ingat kibble nya yang mobile ya guys karena ada dua kibble nya yang mobile aja ya sesuai yang kita gunakan Oke lalu untuk pemberian kibble nya itu kita langsung kasih kibble kalau bisa kita lihat dulu statusnya guys kalau dia lapar baru kasih kibble ya oke seperti ini foodnya udah dia lapar lagi kasihan kalau dia lapar itu maka maka efektifitasnya itu lebih tinggi ya guys ntar nggak ada pup lagi oke nggak papa kita kasih aja ini di sini sebenarnya untuk tidak menggunakan kibble juga lebih efektif itu kalau ngasihnya saat si dinonya lapar ya guys lebih efektif Oke mantap mantap walaupun ada drama dulu ya diserang Terror Bird sampai saya armor saya hancur karena armor saya sudah kembali langsung Barbar aja bunuh semua Terror Birdnya oke oke mantap banget Oke guys mungkin segi judul aja untuk video hari ini jangan lupa like comment dan subscribe channel ini agar kalian selalu mengetahui update terbaru dari game-game yang saya mainkan ya Oke see you in the next video bye bye sub indo by broth3rmax